Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel kami Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Pilkada Serentak 2024 di kota Sibolga, Sumatera Utara Sebagaimana kita ketahui, Pilkada Serentak 2024 akan segera digelar di berbagai daerah di Indonesia termasuk di kota Sibolga Komisi Pemilihan Umum atau KPU kota Sibolga telah menetapkan 4 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang akan bertarung memperebutkan kursi pimpinan tertinggi di kota pelabuhan ini Keempat pasangan calon tersebut adalah Ahmad Syukri Nazri Penarik dan Pantas Maruba Lumban Tobing Ahmad Syukri Nazri adalah salah satu dari 4 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sibolga yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak 2024 Ia berpasangan dengan Pantas Maruba Lumban Tobing dan diusung oleh gabungan partai politik seperti Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Bulan Bintang Ahmad Syukri Nazri saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Nasdem, Kota Sibolga, sekaligus Ketua DPRD Kota Sibolga Ia memiliki pengalaman di bidang politik dan pemerintahan selama bertahun-tahun Dalam deklarasi kampanye damai Pilkada Sibolga 2024 Ahmad Syukri Nazri hadir mendampingi Pantas Maruba Lumban Tobing sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sibolga Keduanya menyampaikan visi misi dan program kerja yang akan dilaksanakan jika terpilih nanti Ahmad Syukri Nazri dikenal sebagai sosok yang berpengalaman dan memiliki komitmen tinggi untuk memajukan kota Sibolga Ia berharap dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Sibolga melalui kepemimpinannya di masa mendatang Pantas Maruba Lumban Tobing lahir pada 29 Maret 1977 adalah seorang politikus yang menjabat sebagai wakil wali kota Sibolga ke-16 Ia adalah anggota partai demokrat dan sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga dari 2009 hingga 2019 Ia dilantik sebagai wakil wali kota untuk kota Sibolga mendampingi Jamaluddin Pohan setelah memenangi pilkada Sibolga 2020 Pantas merupakan kader partai demokrat Ia pernah menjabat sebagai ketua PAC Partai Demokrat Sibolga Sambas pada 2000-2005 Ia kemudian mendapatkan tempat di pengurusan DPC Partai Demokrat Kota Sibolga selama dua periode berturut-turut Ia menjabat sebagai ketua OKK pada periode 2005-2010 dan ketua Bapilu pada periode 2010-2015 Fadil Toib Utagalung dan Marojahan Panjaitan Fadil Toib Utagalung yang akrab sisapa Fadel adalah salah satu dari empat pasangan calon wali kota Dan wakil wali kota Sibolga yang akan bertarung dalam pilkada serentak 2024 Ia berpasangan dengan Marojahan Panjaitan dan diusung oleh Partai Gerindra Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan Partai Buru Fadil merupakan seorang pengusaha muda yang memiliki latar belakang keluarga yang cukup berpengaruh di kota Sibolga Pada 22 April 2024, Fadil resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Sibolga Di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Sibolga Ia didampingi oleh ayahnya dan ratusan pendukung termasuk dari toko masyarakat, pemuda Pancasila atau PP Dan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Sebagai calon wali kota muda, Fadil diharapkan dapat membawa perubahan dan kemajuan bagi kota Sibolga di masa depan Ia akan bersaing secara ketat dengan tiga pasangan calon lainnya dalam pilkada serentak 2024 Marojahan Panjaitan adalah seorang direktur PDAM Tirta Nauli Sibolga Yang telah memastikan dirinya maju sebagai calon wakil wali kota Sibolga pada pilkada 2024 Marojahan Panjaitan dikenal sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat kota Sibolga Terutama di kecamatan Sibolga Utara Ia sering turun langsung ke lapangan untuk meninjau dan menangani masalah distribusi air yang dikeluhkan warga Warga kota Sibolga menilai Marojahan Panjaitan sebagai salah satu putra daerah terbaik Yang benar-benar memahami kondisi real masyarakat Mereka berharap jika terpilih Marojahan Panjaitan dan pasangannya akan lebih perhatian terhadap warga Dan mampu mencari solusi terbaik untuk pembangunan daerah serta pertumbuhan ekonomi kota Sibolga Robinsar Sinaga dan Mukli Suhada Robinsar Sinaga adalah seorang pejabat akuntan publik yang berasal dari kota Sibolga Ia memutuskan untuk maju sebagai calon wali kota Sibolga pada pilkada 2024 yang akan datang Robinsar Sinaga merupakan alumni Universitas HKBP Nomensen Medan Ia memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dengan gelar S2 yang diperolehnya dari Universitas Taruma Negara Dalam deklarasi pencalonannya, Robinsar Sinaga menyampaikan bahwa ia sangat berharap Untuk dapat diusung oleh Partai Golkar sebagai kendaraan politiknya Ia menganggap Partai Golkar memiliki misi yang sejalan dengan upayanya Untuk membangun kota Sibolga menjadi lebih baik Robinsar Sinaga memprioritaskan 5 program utama dalam kampanyenya Yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Memperbaiki fasilitas kesehatan Meningkatkan kualitas pendidikan Mengembangkan fasilitas umum Serta meningkatkan pendapatan kota Sibolga Selain itu, Robinsar Sinaga juga pernah mencoba peruntungannya dalam pemilihan anggota DPR RI Pada tahun 2019 dan 2024 Namun belum berhasil terpilih Mukli Suhada merupakan sosok yang cukup dikenal di kota Sibolga Ia aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan Serta memiliki jaringan yang luas di kalangan pengusaha lokal Memori Eva Ulina Panggabean dan Sulhan Sitompul Memori Eva Ulina Panggabean adalah salah satu dari empat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sibolga Yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak 2024 Ia berpasangan dengan Sulhan Sitompul Dan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Memori Eva Ulina Panggabean merupakan seorang politikus senior Yang telah berpengalaman di dunia politik selama bertahun-tahun Ia saat ini menjabat sebagai ketua DPC-PDIP kota Sibolga Dan anggota DPRD kota Sibolga Dalam deklarasi pencalonannya Memori Eva Ulina Panggabean menyampaikan visi dan misinya Untuk membangun kota Sibolga yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing Ia berjanji akan fokus pada peningkatan infrastruktur Pengembangan ekonomi lokal Serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Sulhan Sitompul adalah seorang pengusaha muda Yang akan berpasangan dengan memori Eva Ulina Panggabean Sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Sibolga Dalam Pilkada 2024 Pasangan ini diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Sulhan Sitompul dikenal sebagai sosok yang aktif Di berbagai organisasi kemasyarakatan Dan kepemudaan di kota Sibolga Ia pernah menjabat sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Atau KNPI kota Sibolga Dan juga aktif di pemuda Pancasila atau PP Dan juga aktif di pemuda Pemuda Indonesia 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 Terima kasih.